Harusnya berpikir bagaimana dalam jangka waktu yang sesingkat itu melahirkan atau meninggalkan legacy yang baik. Sehingga patut dikenal orang sebagai orang yang berdedikasi dan melakukan perbaikan-perbaikannya signifikan. Bukan membangun perkoncoan baru, bukan membangun barisan-barisan baru yang akhirnya akan ditumbangkan oleh penguasa berikutnya. Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat RH sekalian. Kemudian jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah kita sekarang mau uber lagi ya, banyak sekali berita hot dan sayang kalau kita ketinggalan dengan berita-berita itu. Dan tidak dibahas di RH channel ini ya, Refri Harun. Ini yang merupakan concern saya juga, Ombudsman temukan 397 komisaris BUMN rangkap jabatan. Gila enggak? Bayangkan 397. Gimana mau efektif BUMN ya? Bisa saja menggaji orang-orang yang nganggur jadinya. Coba kita baca beritanya ya. Dari kumparan 28 Juni 2020, Ombudsman RI mencatat, terdapat 397 komisaris di perusahaan BUMN yang rangkap jabatan pada tahun 2019. Itu rekapitulasi ya. Sementara 167 komisaris rangkap jabatan di anak usaha BUMN. Luar biasa. Jadi kalau yang rangkap jabatan 397 tambah 167 ya 500an lebih. Bayangkan ya. Anggota Ombudsman RI Alam Shah Saragi mengatakan, Indikasi rangkap jabatan di posisi Dewan Komisaris ini akan dikonfirmasi kepada Kementerian BUMN. Ya rasanya tidak perlu dikonfirmasi lagi ya. Paling yang dikonfirmasi fakta, data, dan angkanya. Kalau orang-orangnya ya kita tahu sesungguhnya. Berangkali precise atau tidak 397 itu. Pada tahun 2019, komisaris terindikasi rangkap jabatan ini sebanyak 397 pada BUMN. Dan juga kami diberikan data ada 167 anak perusahaan terindikasi rangkap jabatan karena butuh divalidasi. Urainya saat melakukan konferensi pers virtual minggu 28 Juni. Siapa yang ngasih ya? Alam Shah menuturkan adanya rangkap jabatan ini berpotensi merugikan negara. Karena akan ada sifat conflict of interest atau konflik kepentingan. Untuk itu Ombudsman akan terus memperhatikan proses rekrutmen BUMN. Kalau cuma memperhatikan saja ya saya kira tidak akan didengarkan juga. Karena hal seperti ini sudah pernah saya dapatkan beritanya di 2016. Tidak ada juga tindak lanjutnya. Ia bilang rangkap jabatan ini otomatis setiap komisaris akan mendapatkan penghasilan dobel. Saat ini terdapat 142 BUMN yang bergerak di berbagai sektor. Namun hanya 15 BUMN yang menyumbangkan kontribusi kepada 76% pendapatan sebesar 210 triliun pada tahun lalu. Luar biasa yang lainnya tidak jelas ya. Mayoritas komisaris ditempatkan di BUMN yang tidak memberikan pendapatan signifikan. Bahkan beberapa merugi. Mereka juga memiliki rangkap penghasilan lanjutnya. Luar biasa ya. Jadi ini yang saya permasalahkan sebenarnya. Rangkap jabatan itu penyakit di BUMN. Alasannya ya aneh-aneh saja. Memastikan kalau kehendak pemegang saham itu dijalankan. Padahal kita tahu yang mengangkat komisaris dan direksi adalah kementerian BUMN. Sebagai pihak yang memiliki kewenangan, kekuasaan, pemegang saham seri adwi warna. Kementerian BUMN menentukan semua komisaris dan direksi. Jadi kalau polisi ini mau diubah ya tinggal membalikkan kelapak tangan saja. Masalahnya mau atau tidak. Itu saja persoalannya. Mau atau tidak. Jadi persoalan terbesar seperti sudah saya singgung pada video terdahulu adalah politisasi. Rangkap jabatan. Rangkap jabatan itu birokratisasi. Nah politisasinya rupanya mungkin Ombudsman tidak mikir. Yang dia pikirkan adalah rangkap jabatan. Dan dalam video-video sebelumnya saya juga sudah mempermasalahkan rangkap jabatan. Rangkap jabatan wakil menteri misalnya. Yang saya katakan tidak masuk akal. Karena wakil menteri diadakan. Karena kementerian itu punya beban tugas yang berat. Sehingga Undang-Undang Kementerian Negara memberikan opsion bisa menunjuk wakil menteri presiden. Jadi presiden memberikan dua wakil menteri tidak tanggung pada kementerian BUMN. Eh wakil menterinya malah merangkap komisaris. Komisaris di perusahaan besar lagi. Satu Pertamina, satunya lagi BRI. Bahkan menjabat sebagai wakomut dan komisaris utama. Memang berat memberikan pernyataan seperti ini. Karena ya dianggap nanti sakit hati dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan orang-orang seperti alam sasara gini kan tidak dibilang sakit hati. Karena membebarkan fakta adanya konflik COVID-19 seperti itu. Dan angka 500 lebih atau 397 di BUMN itu bukan angka yang main-main. Saya yang saya persoalkan sebagai contoh selain wakil menteri. Di situ wakil menteri termasuk wakil menteri keuangan yang rangkap jabatan juga. Yang saya persoalkan adalah sekjen, dirjen, deputi, sekretaris. Lalu kemudian pejabat Eslon 2-nya itu juga rangkap di mana-mana. Jadi ada yang namanya asisten deputi misalnya. Bahkan kepala biru sudah rangkap di mana-mana. Nah ini saja memunculkan kan ketidakadilan. Kalau dibilang ini mewakili dari pemegang saham. Kita tahu yang namanya kementerian dan lembaga republik ini banyaknya minta ampun. Lebih dari 397 tentunya sekjen dan dirjen. Tidak mungkin kan semua diberikan jabatan itu. Karena itulah harus berlaku yang fair. Yang fair itu menurut saya adalah ya jangan diberikan jabatan rangkap bagi sekjen, dirjen, deputi, sekretaris. Karena kenapa? Mereka adalah pejabat-pejabat Eslon 1 yang menakodai kementerian atau lembaga yang harus mengimplementasikan tugas pemerintahan yang tidak ringan. Kalau mereka diberikan jabatan di komisaris BUMN misalnya atau kejabatan di BUMN maka yang terjadi adalah mereka tidak kerja tapi mendapatkan penghasilan terus-menerus. Apakah itu strategi negara agar kemudian bekerja untuk negara tapi gajinya dari BUMN? Bagaimana kita mau memprofesionalkan BUMN kalau begitu? Saya termasuknya juga tidak sepakat kalau diambil jalan tengah single salary. Enggak. Karena saya melihat not necessary untuk menempatkan mereka-mereka itu. Karena mereka juga tidak berkonsentrasi penuh di BUMN-nya. Mereka lebih berkonsentrasi pada jabatan di kementeriannya. Kenapa? Karena jabatan itulah yang menentukan yang menyebabkan mereka bisa di BUMN. Kalau mereka kehilangan jabatan deputinya, jabatan sekjennya, jabatan dirjennya, jabatan sekretarisnya, mereka tidak akan lagi menjadi komisaris. Karena itulah yang mereka pegang adalah jabatan. Eslon 1-nya mati-matian. Saya menyaksikan beberapa fenomena. Begitu mereka pensiun sebagai pejabatan Eslon 1, pensiun juga sebagai komisaris di BUMN. Padahal mereka lebih banyak waktu. Kan aneh ini jadinya. Jadi menurut saya so long time beginilah praktek yang ada. Ya biarlah saya menjadi anjing yang menggonggong. Mudah-mudahan kafila tidak berlalu ya. Karena kalau tidak ada orang yang ngomong seperti ini, tidak ada alam seseragi misalnya, tidak akan ada orang yang kemudian mengangkat dan mengungkit masalah ini. Ini sudah sejak zaman pemerintahan sebelumnya. Bahkan dulu lebih gila lagi. Menterinya itu juga komisaris di BUMN. Coba bayangkan. Dan umumnya memang semakin jabatannya besar, semakin dekat dengan lingkar pengambil keputusan BUMN, pasti mereka akan ditetapkan atau ditaruh di BUMN-BUMN besar yang keuntungannya mejem saja sudah di atas 10 triliun. Yang tantiumnya dengan gajinya berangkalnya miliaran. Misalnya Ahok mengatakan gaji sebagai komisaris utama di Pertamina 170 juta lebih besar daripada Gubernur DKI. Ingat, 170 juta itu karena Pak Ahok belum mendapatkan tantium. Kalau sudah mendapatkan tantium, kita pernah menghitung, saya pernah menghitung misalnya, lebih dari 1 miliar per bulan. 1 miliar per bulan. Luar biasa kan? Karena memang tantium itu luar biasa besarnya. Berlipat-lipat dibandingkan gaji. Itulah yang dikejar sesungguhnya oleh para komisaris, para dirjen, para sekjen, para pejabat. Orang mau direkrut pada kementerian BUMN karena berharap jabatan komisarisnya. Tidak heran. Kalau semua penggawa-penggawa BUMN misalnya menjabat di BUMN empuk semua. Ada yang di Pertamina, ada yang di BRI, ada yang di Mandiri, ada yang di Inalum, ada yang di Telkom, ada yang di Bukit Asap. Semuanya BUMN empuk. Yang diam saja, kipas-kipas saja. Miliaran per bulan. Coba bayangkan, sementara rakyat Indonesia yang lainnya keleleran. Apalagi zaman corona ini, kehilangan pekerjaan. Ya, fakta seperti ini, saya pahami karena saya pernah menjabat di BUMN tersebut. Sehingga saya tahu. Dan saya tidak pernah rangkap jabatan. Karena ketika saya diangkat sebagai komisaris utama di sebuah BUMN, saya berhenti sebagai stak usus menteri. Jadi, kalaupun ada rangkap jabatan cuma 13 hari saja. Saya diangkat tanggal 18 Maret 2015 dan saya berhenti per 31 Maret atau per 1 April. 31 Maret atau 1 April. Karena batas kerjanya 31 Maret per 1 April tidak lagi bekerja. Jadi, bisa dihitung 13 hari atau 12 hari saja. Kenapa? Karena pada waktu itu, saya diangkat sebagai komisaris utama independen. Artinya, saya diangkat, walaupun yang mengangkat kementerian BUMN juga, untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Jadi, komisaris independen itu adalah mewakili terutama pemegang saham minoritas terutama. Kenapa? Karena perusahaannya sudah TBK. Demikian juga ketika di-move perusahaannya non-TBK tapi sudah menyerap dana dari masyarakat, saya pun menjadi komisaris utama independen. Tapi sekarang, independen dan tidak independen itu seolah-olah on the paper saja. Ada komisaris independen, komisaris utama independen, tetapi berasal dari pejabat S21 kementerian juga. Saya kira logikanya di mana ini? How can person independent sementara dia masih menjabat di struktur pemerintahan. Saya kira tidak masuk akal rasanya. Apakah dia akan mewakili kepentingan pemegang saham minoritas? Tidak masuk akal juga. Nah, ke depan saya sebenarnya mengusulkan governance BUMN pun juga harus diperbaiki. Misalnya, komisaris-komisaris independen. Tidak hanya kehendak kementerian BUMN saja mengangkat dan memberhentikan. Harusnya juga dalam proses pemberhentian harus mendapatkan pendapat mayoritas dari pemegang saham minoritas. Misalnya kalau saham mayoritasnya 70%, saham minoritasnya 30%, yang ketika hadir dalam rapat umum pemegang saham, mayoritas dari 30% ini ditanya juga kalau mau memberhentikan komisaris independen. Karena disitulah kepercayaan pasar akan dipelihara. Bisnis kita ini rentan sekali. Bisnis BUMN rentan sekali. Kenapa? Karena gonjang-ganjingnya besar sekali. Pemerintah melalui kementerian BUMN at any time bisa intervensi. Dalam buku saya, saya sering mengkritik sesungguhnya yang saya katakan sebenarnya kadang-kadang kementerian BUMN atau kementerian lainnya, kementerian teknis, itu tidak bisa membedakan domen publik sama domen privat. Antara state action dengan corporate action. Antara aksi korporasi atau tindakan negara. Nah ini kadang-kadang tidak bisa dibedakan. Padahal once dia sudah TBK, hati-hati loh. Pada suatu saat bukan tidak mungkin pemegang saham minoritas itu akan menggugat pemerintah karena misalnya sudah mengambil kebijakan yang dianggap kongkali-kong, fasted interest, conflict of interest, merugikan BUMN dan lain sebagainya. Apalagi di beberapa BUMN itu komposisi sahamnya itu sudah sangat signifikan. 51 persen, 49 persen non-negara, non-state. Jadi 49 persen tidak bisa kemudian dinafikan begitu saja. Seolah-olah 100 persen milik negara. Sobat daerah sekalian, saya tidak tahu ya, banyak sekali masalah di negara ini yang kadang-kadang kalau kita evaluasi hanya muter-muter di situ saja. Dari menteri A ke menteri B sama saja. Cuma yang membedakan adalah menteri B sedang membersihkan unsur-unsur dari menteri A. Nanti datang menteri C akan membersihkan unsur-unsur dari menteri B. Ya begitulah adanya. Karena yang direkrut itu sebenarnya ya sama saja. Politisasinya juga tetap jalan. Rangkap jabatannya juga tetap jalan. Gandulan atau gantungan kekuasanya tetap jalan. Ya sudah, saya bisa sih menunjuk nama-nama siapa yang bertahan di BUMN karena gantungan atau gantulan kekuasaan. Kan mudah sekali. Tetapi sebenarnya kan bukan orang-orangnya yang kita mau tunjuk. Tapi bagaimana sistem ini dibenahi? Nah tidak peduli siapa orangnya ya. Saya pun juga tidak berharap macam-macam ya. Saya sudah bilang sekarang di luar pemerintahan saatnya kita memberikan masukan saatnya mengkritik. Nah itu sikap tegas saya. Karena kita tahu beberapa komisaris lainnya kan cuma di ya digeser saja seperti buah catur di blokir sana, blokir sini. Kalau saya ya biarlah jadi YouTuber saja. Enak jadi YouTuber. Bisa ngeritik sana, kritik sini ya kan. Yang penting, ya satu hal tidak dikriminalisasi. Mudah-mudahan tidak ditunggu omongan terplesetnya. Tidak diintip untuk diadukan ke aparat negara, aparat hukum. Karena tujuan semua warga negara itu kan baik ingin melihat negara ini maju besar siapapun yang memerintah. yang memerintah itu kan bisa berganti. Jangankan Menteri BUMN, Presiden pun bisa berganti. Menteri bisa berganti. Tiap saat Presiden Jokowi sudah mengindikasikan akan melakukan resafel misalnya. Itu kan sudah mengindikasikan bahwa at any time kekuasaan itu bisa berakhir. Jadi jangan terlalu berangkali ketika berkuasa lalu kemudian yang terjadi adalah bagaimana dalam waktu yang terbatas itu menumpuk keuntungan sebanyak-banyaknya. Bukan itu. Harusnya berpikir bagaimana dalam jangka waktu yang sesingkat itu melahirkan atau meninggalkan legacy yang baik. Sehingga patut dikenal orang sebagai orang yang berdedikasi dan melakukan perbaikan-perbaikannya signifikan. Bukan membangun perkoncoan baru bukan membangun barisan-barisan baru yang akhirnya akan ditumbangkan oleh penguasa berikutnya. Sampai daerah sekalian itu saja agak keras ya. Memang kalau saya sudah mengomong begini sudah mulai keras ini. Soal BUMN, soal istana karena paling tidak saya paham. Kementerian lain saya tidak paham. Mudah-mudahan nanti kita juga akan merambah kementerian-kementerian lainnya. Terutama kementerian yang terkait dengan bidang saya hukum tata negara. Seperti kementerian hukum, kejaksaan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nanti kita lihat. Satu demi satu kita akan bahas dalam perspektif hukum tata negara. Yang penting tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuberp, dicecar kula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share. Ciao!